jadi teknik sambungan susu ini adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman mangga ini menjadi alternatif bagi para sahabat pemula yang masih kesusahan kesulitan dalam metode sambung bucuk halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama budiyo noja channel ini adalah hasil dari sambung susu jenis mangga harum manis ini hasilnya dan ini sudah mau berhasil sudah dikatakan tinggal kita potong saja dari patang utama pohon mangga harum manis ini kenapa saya lakukan perbanyakan karena ini pohon dari sambungan dari mangga harum manisnya ini sambungan disini dan ini antresnya ini sedang mengalami berjamur jadi saya selamatkan dengan teknik sambung susu perbanyakan ya perbanyakan teknik sambung susu jadi saya menggunakan perbanyakan biji tambahan ya ini biji dari mangga kue ini ya sobat ya terus kemarin pada saat yang tiga minggu ya kurang lebih tiga minggu saya melakukan penyambungan ya di sebelah sini dan ini sudah menyambung tanda-tandanya apa sudah berhasil menyambung tanda-tandanya dipatang atas sambungan dengan di bawahnya lebih besar ya sob ya ini lebih besar ya ini tinggal kita potong saja ini sob ya sudah saya lukai ini nah ini ini sudah saya lukai ya tinggal kita memotongnya saja ini sudah berhasil sob ya ini sudah menyatu sempurna ini sob ya saya akan buka ya plastiknya ya sudah saya potong berarti plastiknya ya sudah saya longgarkan ikatannya biar audiens Budi Hoca Channel melihat ya hasil dari penyatuannya ini sudah menyatu sangat terat sob ya sudah menyatu ya dari mangga kita kue ini nah ya nanti kita bungkus lagi atau ikat lagi ya supaya lebih kencang lagi penyatuannya ya setelah benar-benar kuat ya benar-benar kuat dan sudah terfokus teraliri dari mangga kue ini yang kita sisipkan ya ke batang mangga aroma manis benar-benar sempurna barulah kita akan turunkan ya kita potong disini kita potong kita turunkan ya ditempatkan di tempat yang beduh jadilah kita mendapatkan mangga arum manis yang berikutnya ya jadi keuntungannya merbanyak teknik sambung susu ya sob ya jadi kita mempunyai banyak perbanyakan pohon seperti itu ya jadi tadinya hanya satu ya terus cabangnya dua kita perbanyak lagi jadi dua ya sob ya seperti ini nanti juga kita akan perbanyak lagi karena kita akan menyelamatkan ya sepertinya ini berjamur ditakutkan tidak efektif sempurna ya pertumbuhannya makanya kita isi dengan sedling yang baru yang dari biji terus kita selitkan disini ya sob dan saya juga nanti rencananya ya sob ya akan menambahkan merbanyak jenis mangga mana laginya ya ini mangga mana laginya sob ya saya sudah siapkan sedling yang dari biji ya atau batang bawahnya ya nanti setelah dia sampai di batang yang ini ya lalu kita nanti sayat lagi di batang mana lagi jadilah kita mendapatkan bibit mangga mana lagi seperti itu sob ya alternatif tanaman mangga ya sob ya jadi teknik sambungan susu ini adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman mangga ya ini menjadi alternatif bagi para sahabat pemula yang masih kesusahan kesulitan ya dalam metode sambung bucuk bisa ya alternatif atau dijadikan solusi yaitu dengan metode sambung susuan ya sob ya bagi anda yang masih atau belum mengetahui ya bisa di scroll di halaman youtube saya ya di koleksi ya di koleksi di mana sudah saya lakukan tutorialnya tinggal sahabat cari saja ya cara merpanyak tanaman mangga ya itu sudah saya jadikan satu kelompok disitu ya tinggal sahabat cari saja yang mana yang dibutuhkan baik sobat ya sambungannya sudah kita tutup kembali atau sudah kita balut atau sudah kita ikat lagi ya ini seperti ini ya penampakannya jadi ini sampai benar-benar kuat terlebih dahulu barulah kita melakukan pemutusan jaringan nutrisi untuk mendapatkan untuk mendapatkan jenis mangga aromaanis ya sobat ya jadi kita mendapatkan lebih banyak merpanyak dengan mudah seperti itu ya baik sobat ya saya undur diri dari apa saya undur diri dari hadapan pemeriksa ya semuanya ya semoga apa yang saya sampaikan hasil dari sambung susu mangga bermanfaat ya bagi sahabat semuanya salam pertanian selalu hijaukan bumi kita bye-bye selamat mencoba dan semoga berhasil ya